Intro Halo teman-teman, hari ini tadi pukul 3, 3.12 iluman dulu menentuk rakyat kekri tahun 2018 sejarah resmi rakyat kekri seperti teman-teman ketahui berlangsung sejak kehadisannya dibuka oleh Bapak Presiden pada tanggal 12 lalu namun demikian sebenarnya beberapa kegiatan rakyat itu sudah berlangsung 2 hari sebelumnya bahkan juga sebelumnya sudah ada diskusi melalui video conference jadi acara pertemuan yang dimulai sendiri itu sudah dimulai sejak 1 di sini dan pada hari minggu ada promosi Asian Games hadir pada rakyat keputusan ini 134 kepala perwakilan terdapat 28 pertemuan itu dalam bentuk plenum, dalam bentuk arahan dari para Menteri dan Presiden dan juga dalam bentuk komisi dan working group kalau pekerja yang memberikan pengarahan antara lain adalah Presiden, para Menteri setiap hari minggu kita sudah menyampaikan yang memberikan arahan dan juga think tank dan pelaku usaha rakyat tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menarik adalah pembahasan cukup dinaris, cukup terbuka sehingga ini menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah ke depan yang cukup konkret rakyat itu berlangsung biasanya ada yang dari jam 8 dan itu berlangsung sampai dengan beberapa kegiatan berlangsung jam 10 malam dan hanya break dengan coffee break dan pasangan makan siang dan makan malam jadi ini adalah, akademi ini adalah untuk mencoba menjawab perkembangan geopoliti global dan di semua kawasan dan untuk melakukan penyesuaian kata-kata strategi dan posisi ini terkait dengan polubri dan diplomasi Indonesia ada beberapa fokus utama yang ingin saya sampaikan dari hasil rakyat tersebut utamanya yang terkait dengan langsung dengan arahan Presiden itu fokus utama terkait dengan diplomasi ekonomi itu menjadi fokus utama dalam pembahasan di Rakyat dan juga selain itu mengenai digital revolusi dan tentunya juga yang disampaikan menjadi prioritas oleh Presiden oleh Bapak Presiden adalah mengenai pelukuran WI terkait dengan diplomasi ekonomi terkait dengan diplomasi ekonomi beberapa rekomendasi yang disampaikan baik hasil dari pertemuan komisi maupun dalam konteks pertemuan working group itu adanya kesepakatan dan adanya rekomendasi agar perwakilan untuk mengintensifkan untuk mengintensifikasi proyek-proyek potensial di mana Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam hal ini beberapa aspek yang ingin juga dikembangkan sektor ekonomi yang ingin juga dikembangkan adalah untuk mendorong culinary diplomacy di sini perwakilan diminta untuk bisa melakukan upaya untuk membuka pasang Indonesia terhadap makanan Indonesia baik itu dalam konteks pembukaan restoran yang bersifat street food maupun juga dalam konteks find dining Rakyat juga memutuskan agar perwakilan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi kreatif dan pariwisata selain itu juga kita akan mendorong produk-produk Indonesia untuk menjadi bagian dari global value chain global value chain secara khusus banyak pembahasan mengenai berbagai langkah untuk fokus kita terhadap pasang non tradisional dalam kaitan ini perwakilan diminta untuk mengintensifkan berbagai kegiatan untuk membuka pasang khususnya produk-produk yang menjadi umumnya Indonesia dan juga untuk mengembangkan bahkan untuk mengalui menjajaki pembentukan preferential trade agreement termasuk FTA dalam upaya untuk membuka pasang di pasang-pasang produk non tradisional secara khusus memang kemarin juga ada pembahasan untuk salah satu produk unggulan Indonesia yaitu kelapa sawit seperti teman-teman ketahui bahwa di beberapa pasar khususnya di pasar tradisional kita seperti di Uni Eropa dan Amerika ini produk kelapa sawit ini menghadapi berbagai macam hambatan termasuk juga adanya berbagai langkah HBKB salah satu salah satu hasil dari pembahasan mengenai produk kelapa sawit ini adalah adanya kesepakatan agar kita semua merubah mindset terhadap kelapa sawit kelapa sawit ke depan ini tidak saja merupakan produk penting untuk produk makanan tapi juga dapat menjadi source penting bagi energi terbarukan dan apabila Indonesia bisa terus mendorong peningkatan produksi kelapa sawit secara sustainable tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara producer terbesar untuk renewable energy yang berdasarkan biodiesel seperti yang menggunakan kelapa sawit sebagai dasar mahan bakunya ini kenapa perhatian khusus diberikan untuk isu kelapa sawit karena peran besarnya kelapa sawit di dalam perekonomian Indonesia dan juga dalam konteks upaya penentasan kemiskinan dan upaya Indonesia untuk mencapai sustainable development goals beberapa data yang tidak mungkin tadi saya bisa sampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar produk kelapa sawit dimana kita memproduksi 55% dari total produksi dunia produk kelapa sawit itu memiliki dampak langsung terhadap raya kerja sekitar 5,3 juta raya kerja dan juga memiliki dampak tidak langsung terhadap 21,3 juta raya kerja nilai ekspor kelapa sawit Indonesia itu total sekitar 244,4 triliun rupiah 244,4 triliun rupiah ini sekitar 12,3% dan tetap nilai ekspor Indonesia mengingat pentingnya produk kelapa sawit terhadap produk kelapa sawit ini maka Rakyat Keturi kemarin memutuskan agar permakilan lebih proaktif dalam mendorong promosi kelapa sawit perwakilan juga terus diminta untuk lebih meningkatkan upaya diversifikasi pasar dalam konteks ini kita ketahui bahwa negara-negara seperti India Tiongkok dan Pakistan adalah negara-negara negara-negara yang kita terbesar untuk pasal terbesar atau demikian juga banyak negara-negara lain di Afrika khususnya yang menggunakan konteks pasal yang masih belum kita garap dan diminta agar perwakilan-perwakilan seperti di Afrika untuk terus berupaya menggarap pasar tersebut membuka akses pasar bagi produk kelapa sawit kita terkait dengan digital diplomasi ini merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian langsung dari pimpinan kita IWU Menteri Luar Negeri karena kita melihat saat ini dan ke depan bahwa diplomasi akan semakin banyak menggunakan platform digital oleh karena itu dari kelompok dari komisi digital di digital disepakati bahwa diplomasi kita ke depan harus lebih adaptif dalam konteks menggunakan platform ini disampaikan masih banyak beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri tadi disampaikan oleh Bapak Peter Gonta salah satunya sebagai contoh adalah kita akan lebih banyak menggunakan berbagai sosial media dan sosial media kita akan sekarang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris jadi kita tidak saja akan fokus kepada pengguna sosial di dalam negeri namun juga untuk menggunakan sosial untuk menyampaikan posisi pandangan kita dalam berbagai isu untuk kepentingan informasi kita dengan bagaimana lain beberapa langkah disepakati untuk meningkatkan berbagai upaya ini seperti peningkatan teknologi di Kementerian Luar Negeri dan juga yang tidak kalah penting adalah arahan dari Menteri Luar Negeri agar semua Kepala Perwakilan dan juga keputusan besar di luar negeri semua perwakilan di luar negeri untuk aktif menggunakan platform digital termasuk berbagai sosial untuk menyampaikan berbagai posisi informasi kepada masyarakat dan juga komunitas disempat seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang diopin atau pembukaannya isu perlindungan warga negara Indonesia masih menjadi tetap menjadi prioritas tetap menjadi prioritas dalam konteks informasi Indonesia yang berbagai langkah selama 3 tahun terakhir telah dilakukan sehingga kemampuan perwakilan maupun Kementerian di luar negeri untuk melindungi WNI di luar negeri sudah jauh lebih baik kita sekarang sudah memiliki konsep perlindungan yang diterapkan dalam pion perlindungan jadi juga kita membagi macam berbagai macam stresis untuk bisa memberikan kelahiran kepada WNI yang membutuhkan di luar negeri salah satu hal yang berhasil kita terangkan adalah menggunakan inovasi termasuk IT dalam upaya meningkatkan pelindungan kemampuan pelindungan di luar negeri dalam konteks ini disepakati bahwa pembentukan penerapan Smart Embesi yang kemarin pada saat pembukaan dicontohkan untuk Kaberi Singapura itu akan segera diterapkan kepada seluruh perwakilan kita di luar negeri nah dari dalam alham dan tidak terpenutupan Ibu Menteri untuk berbagai rencana kerja ke depan Ibu Menteri luar negeri memberikan timeline jadi berbagai isu seperti dalam konteks mengembangkan mengembangkan penggunaan teknologi di jualan teknologi kita Ibu Menteri memberikan timeline antara 3-6 bulan untuk upaya menurut strategi dalam konteks mempromosikan kelapa sawit juga menggunakan timeline dalam hal bulan ya jadi semua ini deadline-deadline yang diarahkan yang ditetapkan oleh Ibu Menteri itu tidak ada yang lebih dari 1 tahun semua ini timeline yang diberikan umumnya antara minggu dan bulan ada yang 1 bulan ada yang 3 bulan ada yang 6 bulan untuk berbagai isu yang yang disetapati oleh oleh para pesteraku jadi mungkin itu yang yang utama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentunya berbagai isu lainnya juga banyak dibahas namun seperti perbaikan berbagai macam yang diperbaikan ke dalam manajemen darah sedang ini menentukan terlalu puluhnya untuk diulas oke kalau seperti itu 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 yang saya sampaikan sekarang sudah jam 6 dakwat besok beribur panjang ya apa yang Pak Tata, anak-anak kepri sebenarnya berapa tahun sekali sih, Pak? Anak-anak kepri memang tidak ada format khusus dari arti kebiasaan. Kita terakhir mengadakan anak-anak kepri itu pada tahun 2015 pada saat pemerintah baru terbentuk, 25 bulan Februari. Dalam kesempatan anak-anak kepri tersebut, disitu diberikan arahan terkait dengan program kerja pemerintah ke depan. Dan disitu juga Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan visi program Pak Tila, prioritas politik poli negeri dalam mengenai apa yang terdekat. Nah, dirasakan memang kenapa kita baru adakan sekarang, karena kita melihat lebih efektif apabila kita adakan lagi setelah 3 tahun. Seperti kita capai 3 tahun. Nah, ini jadi kebetulan ini sudah 3 tahun dan kita juga melihat selain melakukan koordinasi dan kedepannya apa, pada kesempatan ini juga para anak-anak kepri exchange informasi dan view dengan capaian-capaian yang mereka telah capai selama ini. Mungkin teman-teman juga berkesempatan untuk men-interview berbagai beberapa ruta besar, dan di mana mereka menyampaikan capaian-capaian selama perlawan pilihan, selama 3 tahun terakhir, ataupun selama mereka ada di sana. Itu adalah suatu pembahasan antara Ibu Menteri dan Pak Presiden. Bila itu dirasakan sudah perlu, itu tentunya Ibu Menteri mendapatkan nanti arahan Presiden dan Pak Presiden. Terima kasih.